Kami juga masih bersama dengan Ibu Susaning Tias Kertopati, Ibu Nuning. Ini nantinya penyampaian visi dan misi, apakah semestinya dilakukan secara terbuka atau ada beberapa bagian yang memang harus dilakukan secara tertutup, Ibu Nuning? Menurut pengalaman saya, hal itu merupakan kesepakatan antara pimpinan komisi, Anggota Komisi 1, juga calon Panglima TNI. Karena melihat apakah apa yang akan disampaikan itu sebaiknya tertutup atau tidak, itu ada beberapa variable yang untuk memutuskan hal itu. Jadi memang sifatnya itu dinamis ya, tidak tentu dan tidak sama antara Panglima TNI yang terdahulu untuk melakukan fit and proper. Ibu Nuning dan pemirsa, kami juga masih terhubung bersama dengan Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, ada Pak Al-Araf. Pak Al-Araf, nantinya masing-masing fraksi juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada calon Panglima TNI. Kira-kira apa yang harus digali lebih dalam dalam sesi tanya-jawab nanti yang harus menjadi perhatian anggota Komisi 1 DPR kepada calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono? Ya, ini kesempatan buat DPR selaku wakil rakyat dalam hal ini Komisi 1 untuk meminta secara lebih dalam kepada Pak Yudho tentang agenda-agenda program Pak Yudho dalam satu tahun ke depan terkait dengan upaya transformasi pertahanan dan pertanyaan TNI menjadi lebih profesional dan modern. Dalam kerangka itu tentu banyak isu dalam transformasi pertahanan yang menjadi pekerjaan rumah Pak Yudho yang perlu diselesaikan. Pertama, tentu Komisi 1 patut bertanya tentang bagaimana agenda realisasi modernisasi alutsista di Indonesia dan juga realisasi terkait dengan peningkatan kesejahteraan Pak Yudho itu seperti apa. Karena dua hal itu menjadi bagian penting dalam memujudkan tentara yang profesional. Bila tahu salah satu indikator pembangunan tentara yang profesional adalah tentaranya harus well-paid, well-trained, well-equipped, and well-educated. Jadi tentaranya itu harus sejahtera, harus memiliki kesenjataan modern, terlatih dan juga terdidik. Nah, ini menjadi PR dalam satu tahun. Bagaimana Pak Yudho membangun skala prioritas terkait dengan modulisasi alutsista serta peningkatan kesenjataan prajurit. Meski hal itu tidak semata-mata tugas Pak Panglima TNI, juga ada tugas untuk pertahanan Presiden dan Dewa di situ, tapi peran Pak Panglima TNI juga berperan dalam membangun modernisasi alutsista. Khususnya dalam upaya memastikan modernisasi alutsista itu berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak lagi ada permasalahan-permasalahan dalam pengadaan alutsista. Yang kedua adalah terkait dengan pola pendekatan keamanan di Papua. Ini yang selalu menjadi catatan besar bagi publik, karena kita tahu bahwa kita berharap agar di Indonesia, dari wilayah Sabang sampai Perauke, dari Aceh sampai Papua, kita sangat berharap kondisinya dalam situasi damai. Nah, kita tahu Papua hari ini kondisinya dalam situasi konflik dan beberapa terjadikah khusus untuk kerasan-kerasan dan panggilan HAM di Papua. Nah, perlu DPR mempertanyakan bagaimana langkah Pak Ido dalam pendekatan di Papua-Penesayaan. Kita berharap biar pola pendekatan di Papua bergeser dari pola pendekatan keamanan yang represif menjadi pola pendekatan yang persuasif dengan mengedepankan aspek dialog dan pendekatan damai. Sebagaimana kita tahu bahwa selama ini pola pendekatan keamanannya masih cenderung represif sehingga perlu dirubah menjadi pola pendekatan yang lebih persuasif sehingga perlu ada evaluasi total terkait pendekatan keamanan di Papua dan yang represif menuju lebih persuasif. Panglima TNI penting untuk menjawab persoalan ini dan DPR perlu untuk mempertanyakan soal isu pabrik di Papua agar kita bisa memastikan ke depan pendekatan yang dilakukan di Papua lebih mengarah ke arah pendekatan yang lebih persuasif. Nah, oleh karena itu saya berharap agar kemudian Panglima TNI baru dapat melakukan evaluasi secara total terkait pendekatan keamanan di Papua supaya lebih persuasif. Baik, Bu Nuning, kalau tadi kita sudah membahas tantangan Panglima TNI dalam mengamankan pemilu, kemudian juga mengatasi konflik perbatasan, gerakan separatisme, dan lain sebagainya. Ada satu tantangan terdekat di tahun 2023 adalah resesi global. Lalu kemudian, apa PR dari Panglima TNI untuk turut mengamankan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak sulit nantinya? Tidak mudah, maksud kami. Ibu Nuning? Ya, tentu ini secara inherent di Panglima TNI. Halo? Ya, silakan Bu Nuning. Ya. Ya, Bu Nuning, apa tugas atau PR dari Panglima TNI ke depan dalam menghadapi tantangan ekonomi global ke depan yang tidak mudah nantinya, Bu Nuning? Ya, tantangan ekonomi ke depan ini memang tidak mudah. Dan itu pasti dirasakan oleh semua bangsa di seluruh negara. Jadi, Panglima TNI dalam hal ini, walaupun bukan urusannya sebenarnya ini, tetapi harus menjaga sistem pertahanan yang ada. Seperti tadi yang diungkap oleh Pak Al-Arak, bahwa harus menjaga stabilitas. Baik itu stabilitas politik, tetapi saya juga menggaris bawah, ini harus juga menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Karena apa? Itu yang akan menyebabkan dan sebagai embryo terjadinya chaos ya, apabila resesi itu semakin parah, bila TNI tidak turut serta bersama dengan Polri untuk mengamankan dan menjaga pertahanan negara. Jadi, memang dalam hal ini justru saya ingin Panglima TNI mengedepankan, dapat meningkatkan kemampuan SDM memiliki pengetahuan yang bukan hanya pengetahuan militer, tetapi juga berbagai macam ilmu yang ada, disiplin ilmu yang selain disiplin ilmu militer ya, seperti juga pengetahuan ekonomi. Sekarang banyak doktor kok di dalam TNI. Bahkan profesornya juga gitu. Memang itu suatu hal kemajuan sebenarnya ini. Jadi, itu harus dimanfaatkan oleh laksamana TNI Udo Margono. Baik, Bu Nuning, Pak Al-Araf, dan juga Pemirsa, kita akan melihat kembali situasi terkini di ruang rapat Komisi 1 DPR RI, di mana sesaat lagi uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Panglima TNI, laksamana TNI Udo Margono, akan segera dikelar. Sejumlah staf dari laksamana TNI Udo Margono sudah memasuki ruangan untuk bersiap mengikuti jalannya uji kelayakan dan kepatutan. Kemudian, para wartawan juga sudah memasuki ruang rapat untuk meliput jalannya uji kelayakan dan kepatutan. Bu Nuning, uji kelayakan dan kepatutan sesaat lagi akan digelar. Apa harapan Anda terkait jalannya uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar sepanjang hari ini hingga sore nanti? Saya berharap uji kelayakan dapat terlaksana juga dengan aman, sukses, dan terkendali ya. Dalam arah terkendali itu tidak ada chaos ya, tidak ada chaos dan tidak ada amok ya. Hal-hal seperti itu, walau kecil itu harus diperkirakan gitu. Karena bisa-bisa saja terjadi ada pihak yang ingin mengganggu ya. Tapi saya yakin di Komisi 1 semua rekan-rekan sudah siap dan tidak akan ada satupun yang mengganggu. Saya sih melihat fit and proper ini akan dilaksanakan 75% terbuka ya. Dan semoga hasilnya juga baik serta menghasilkan jawaban-jawaban yang bagus dari laksamana TNI Yudho Margono dan bukan hanya jawaban simbolik tetapi juga diterapkan nanti ketika beliau menjadi panglimat TNI. Bukan hanya kata-kata saja gitu. Bukan hanya janji gitu mbak. Baik. Baik, terima kasih Ibu Susaning Tias Kertopati Ketua DPP Partai Perindo bidang hankam dan cyber telah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya, pemirsa, kita lihat kembali situasi terkini di ruang rapat Komisi 1 DPR RI jelang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal panglimat TNI Laksamana Yudho Margono. Pemirsa, kami masih bersama dengan Pak Al-Araf Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Pak Al-Araf Pak Al-Araf, ya baik Pak Al-Araf, ini uji kelayakan dan kepatutan akan segera digelar. Ini biasanya seperti apa rangkaian uji kelayakan dan kepatutan ini berjalan? Sepanjang proses pergantian panglimat TNI selama ini uji kelayakan DPR untuk pergantian panglimat TNI selalu berjalan mulus hampir tidak ada kendala dan uji kelayakan panglimat TNI artinya DPR cenderung kemungkinan besar namun demikian saya berharap agar proses ini tidak sebatas proses formalitas belaka karena di dalam Undang-Undang TNI 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 4 2004 sebenarnya DPR memiliki otoritas untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon panglimat TNI nah dalam kewenangan otoritas DPR tadi itu tentu saya berharap agar kalaupun DPR menyetujui calon panglimat TNI yang dia juga presiden yang sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI karena berdasarkan prinsip rotasi itu perlu ada komitmen secara tertulis tentang agenda-agenda yang dilakukan oleh Pak Yudho yang disampaikan DPR dan kemudian juga menjadi bagian yang bisa dilihat oleh publik komitmen-komitmen itu tentu terkait dengan beberapa hal tadi ya khususnya dalam rangka membangun tentara yang profesional dan modern sehingga hal itu bisa menjadi sesuatu yang bisa diukur dalam satu tahun ini dan komitmen-komitmen itu salah satunya diantaranya adalah dukungan panglimat TNI terhadap agenda transformasi dan reformasi meter yang masih nisahkan beberapa agenda khususnya tentang agenda reformasi balik dan meter Undang-Undang, revisi Undang-Undang memiliki ke-197 yang menjadi mandat tahap MPR 6 dan 7 tahun 2000 untuk memastikan adanya satu peradilan yang independen nah itu bukan tugas panglimat TNI tetapi tugas DPR dan pemerintah namun dukungan panglimat TNI terhadap agenda itu menjadi penting nah selain itu lagi-lagi kita sangat melihat bahwa dinamika geopolitik global hari ini agak memiliki tantangan yang serius khususnya pasca terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia itu juga akan memiliki dampak dan sudah memiliki dampak secara global ekonomi dan secara geopolitik Indonesia juga harus melihat persoalan ini jadi lebih matang nah yang selanjutnya adalah persoalan isu terkait dengan konflik Laut Cina Selatan ini juga menjadi tantangan buat panglimat TNI bagaimana mengantisipasi persoalan terkait dengan konflik Laut Cina Selatan yang tentu sangat membutuhkan upaya-upaya penanganan yang sifatnya lebih serius khususnya untuk berpikir tentang strategi kontingensi jika terjadi kemungkinan terburuk di wilayah konflik Laut Cina Selatan konsekuensinya panglimat TNI perlu membangun strategi bertahap untuk memastikan wilayah Indonesia bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam konteks konflik Laut Cina Selatan baik Pak Araf dan Pemirsa ini kami sudah terhubung kembali dengan Ibu Susaning Tia Skertopati Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Cyber Ibu Nuning ya Ibu Nuning ini rupanya fit and proper test belum dimulai kita masih memiliki waktu untuk kembali berdiskusi membahas jalannya uji kelayakan dan kepatutan dan juga mengenai sosok dari Laksamana Yudho Margono Ibu Nuning kalau menurut Ibu Nuning apa yang Ibu ketahui soal sosok Pak Yudho Margono ini Laksamana Yudho Margono ini dikenal di lingkungannya sebagai orang yang ramah dan memiliki kepedulian kepada rekan-rekannya ya juga kepada junior dan kepada senior kan terbukti tadi bertemu dengan para seniornya para pendahulunya para panglima TNI yang terdahulu untuk memohon restu ya padahal itu juga sebenarnya tidak ada di dalam regulasi itu adalah tradisi yang baik ya yang dilaksanakan oleh Laksamana TNI Yudho Margono beliau sendiri adalah angkatan 88A dari AAL ya kalau di angkatan 88 itu ada A dan B beliau ini A nah apa pengalaman operasional juga saya rasa cukup lengkap ya tidak banyak perwira TNI AL yang pernah menjadi komandan KRI sebanyak 7 kali jadi mulai dari kapal patroli hingga kapal fugit lalu kemudian menjadi panglima sebanyak 3 kali ya di pangko linlamin pangarmabar dan pangko gapilhan 1 ya sebelum kemudian menjadi kasal sungguh itu adalah sebuah prestasi yang jenjang jabatan yang mendekati sempurna ya di dalam proses persiapan sebagai kepala staf saat itu ya dan sekarang menjadi panglima TNI juga di dalam pendidikan itu beliau sudah mengenyam di Kelapa Seskoal Sesko TNI dan Lemhanas RI saya rasa dari sudut pendidikan seperti itu dan menurut pandangan saya Pak Yudo ini juga seorang seniman jadi beliau pernah menari lalu kemudian juga mengarang lagu menyanyi dan belakangan juga ketoprak ya seorang seniman biasanya tuh mudah dalam menyesuaikan diri dan menjaga keutamaan sinergitas dan harmonisasi di dalam tubuh TNI maupun juga dengan stakeholder yang ada seperti Polri Badan Intelijen Negara dan lain sebagainya karena memiliki apa namanya improvisasi yang cukup berbeda lah di dalam hal menyentuh kalangan lain gitu dan internal di dalam tubuh TNI sendiri semoga saja apa yang ada di dalam pribadi beliau itu membuat beliau semakin lancar menjadi panglima TNI Baik Bu Nuning kalau tadi Pak Al-Araf memprediksi jalannya uji kelayakan dan kepatutan akan berlangsung mulus bagaimana nih kalau menurut Bu Nuning apakah laksamana Yudo Margono akan mendapatkan restu dan dukungan 100% dari seluruh anggota fraksi di DPR saya rasa sama saya perkiraannya dengan Mas Al-Araf bahwa akan lancar dan tidak ada apa-apa hanya saja mungkin tentu harus dijaga jangan sampai ada ketersinggungan ketika menjawab pertanyaan sehingga jawaban dapat dengan sesama dijawab dan membuat orang juga yang bertanya puas serta gembira mendapatkan jawaban dari laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI Baik Bu Nuning lalu ke depan bagaimana untuk menjamin agar penyampaian visi dan misi di uji kelayakan dan kepatutan ini tidak hanya sekedar urayan kata-kata saja tapi juga bisa dijalankan secara konkret nantinya oleh Panglima TNI yang baru ya harus ada proses pengawasan proses pengawasan kan dapat dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI lalu juga stakeholder itu juga kan tentu akan turut mengawasi disitu ada Polri ada Badan Intelijen Negara juga utamanya Kemenhan tentu itu kan suatu hal yang harus bekerja sama dengan baik juga kementerian dan lembaga yang lain demikian juga lembaga-lembaga seperti KPK dan lain sebagainya itu juga bersama-sama di dalam proses pengawasannya jadi memang apalagi masyarakat sekarang sudah sangat kritis lalu kemudian para intelektual juga tentu tidak akan membiarkan begitu saja apabila ada penyimpangan lalu kemudian hal yang tidak dilakukan memang mungkin tidak mungkin sempurna lah satu tahun kok ya itu suatu hal yang singkat sekali sebagai Panglima TNI tapi dengan dukungan semua pihak saya yakin Laksamana Yudho Margono dapat melaksanakannya dengan baik baik Pak Al-Araf nantinya ini Laksamana Yudho Margono akan menjabat sebagai Panglima TNI hanya satu tahun nah kemudian apakah masa yang singkat ini dapat memengaruhi kinerja ke depan dalam menghadapi dan juga menyelesaikan tugas dan juga tantangan yang ada ya jangan tahu waktu satu tahun sangat pendek sebagai Panglima Pak Jendral Andika juga satu tahun tapi bukan berarti tidak ada yang bisa dikerjakan sebagai sebuah legasi oleh Pak Yudho Pak Yudho bisa membangun legasi yang baik dalam satu tahun ini jika beliau bisa menyusun skala prioritas di dalam membangun percanaan pertahanan nanti pertama adalah menurut saya pola pendekatan keamanan di Papua dari repres menjadi persuasif harus menjadi prioritas beliau karena itu menjadi kepentingan publik agar wilayah Papua menjadi wilayah damai sehingga kita berharap pada pendekatan yang lebih persuasif untuk mengatasi soal itu itu kalau bisa dilakukan oleh beliau tentu akan menjadi prestasi besar dan menjadi sesuatu yang baik yang kedua adalah terkait dengan transformasi militer khususnya dengan isu tentang kesejahteraan prajurit buat saya itu menjadi hal yang sangat seksifikan bisa dibangun dalam setahun ini dengan beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk misalkan memastikan rumah rumah dinas prajurit terpenuhi semuanya sehingga para prajurit di rumah dinas layak ini adalah tadi agenda tentang reformasi prajurit militer terkait dengan revisi undang-undang 3197 juga menjadi prioritas meski itu bukan tugas panglima tetapi itu tugas CDPR dan presiden dukungan panglima TNI tentu penting dan yang lebih menarik sebenarnya adalah tadi kehadiran Pak Kapolri dan sampai sekarang menampingi Pak Yudo itu diharapkan akan dapat memberikan pesan bahwa soliditas dan koordinasi antara TNI-Polri dapat terbangun dengan baik kita tahu bahwa belakangan ini khususnya kira-kira 3-4 tahun belakangan lalu terdapat dinamika konflik TNI-Polri di lapangan yang menimbulkan beberapa persoalan nah kehadiran Pak Polri dan panglima TNI pada kali ini bisa menjadi simbol bahwa upaya memenuhi koordinasi dan soliditas antara TNI-Polri bisa terjaga dengan baik sehingga ini bisa memastikan situasi dan kondisi yang jauh lebih aman nah itulah nah itulah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah selain kemudian beberapa catatan dalam rangka modernisasi alutsista akan banyak sekali PR tapi kita akan melihat nanti dalam fit and proper test mana skala prioritas yang akan didahulukan oleh Pak Yudus sebagai panglima TNI saya sendiri masih menunggu apa langkah panglima TNI dalam setahun ini dalam rangka membangun transformasi pertahanan yang saya lihat panglima TNI sudah berkomitmen akan melanjutkan sebagian agenda panglima TNI jenderalan hingga perkasa dan akan menyusun agenda baru dan agenda agenda baru ini yang tentunya akan kita lihat dan perhatikan dalam proses fit and proper test kali ini karena itu saya berharap proses fit and proper test tidak berjalan formalitas belaka tetapi harus lebih substantif lebih dalam untuk menggali hal-hal yang sangat kursial dalam pembangunan TNI yang profesional baik Bu Nuning tadi Pak Al-Araf menyinggung mengenai peningkatan kesejahteraan prajurit dan juga modernitas alutsista di tengah tantangan perekonomian global kemudian juga di masa kerja yang singkat hanya satu tahun mampukah Laksamana Yudho Margono menjawab tantangan tersebut terima kasih ya Bu Nuning kemudian bijak dengan mitra seperti Komisi 1 DPR RI, DPR juga dengan Polri, dengan BIN juga dengan Kementerian Lembaga yang lain saya yakin kok bahwa walaupun tidak sempurna paling tidak saya boleh berharap 60% PR dapat dikerjakan dengan baik itu paling tidak saya berdoa semoga 100% tetapi setidaknya 60% itu bisa dilaksanakan karena waktunya sangat singkat satu tahun ini memang butuh butuh kecermatan butuh kecepatan yang baik di dalam hal menyelesaikan masalah masalah yang ada apalagi juga harus satu perhatian memimpinan tapi berdengan baik jangan sampai ada kemunduran pada saat beliau menjadi panggima TNI saya yakin masalah Arab sendiri juga sama lah berpikirnya dengan saya berharap dalam proses-proses hukum ini juga kelak akan lebih baik lagi begitu saya sih hanya berharap begini ya tambahan sedikit deh kayak ya Papua itu dapat diselesaikan Bu Nuning dan Pak Al-Araf mohon maaf kita tahan dulu sejenak Bu Nuning, Pak Al-Araf dan Pemirsa jangan kemana-mana Breaking News akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami selamat menikmati